ada kendala yang lain itu di MXing ini selama bawah kendalanya di bagasi bagasinya bocrum elek boy ini cover radiatornya tepuk dari apa ini platinum yang hebat platinum lagi mana bukanya halo boy berjumpa lagi dengan saya Andi Frans pakai seat gimana kepada kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan resekinya boy amin oke boy kalian semua pasti kangen kan dengan Jupiter MX King Punix boy aku juga kangen boy ya karena MX King Punix ini kan sudah lama kita nggak buat konten kita sudah tukarkan dengan Vario Fiona nya ada kurang lebih 1 bulan dan berhubung Fiona kita lanjut entah kapan kita tinggal ambil motornya dan kali ini kita akan tukarkan Vario Fiona nya bersama MX King Punix nya boy kita ambil lagi meskipuniknya untuk buat konten aku yakin kalian semuanya pasti banyak yang kangen dan merindukan MX King Punix nya boy sebelum lanjutkan videonya aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian subscriberku yang the best yang sering absen dari kota-kota jauh-jauh dari sini yakni ada yang dari Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Batngawi Cerebon Jepara kemudian Suka Surabaya bahkan sampai ke kota Saranjana boy kalian semuanya the best luar biasa tingkatkan absen kalian aku ingin lihat kali ini absen dari kota mana yang paling jauh boy sebelum kita lanjut buat kontennya ngambil MX King Punix aku sekalian mau ngepak part-part giveaway yang kemarin itu sudah di giveaway kan ya kebetulan hari ini tanggal 7 dan hasil pemenang giveaway kemarin Muhammad Finda dari Sukoharjo Jawa Tengah pokoknya ada beberapa orang yang menang undian-undian di konten-konten aku sebelumnya boy ini tak packing kan tak bungkus supaya nggak terbilang works boy ya nah ini jadi untuk pemenang giveaway kemarin memang tak sortir soalnya aku kapok boy aku beberapa konten sebelumnya aku ngirim giveaway menang kirim boy aku di inbox katanya penuh jadi untuk konten kemarin ya yang giveaway ini memang tak sortir baik-baik mana pemenang yang memang benar-benar real subscriber lama kita bukan mereka yang cuma datang ikut rame kemudian sudah dapat berlaku bersyukur judul boy ya oke kita pak terlebih dahulu ini file peletnya bawa baru-baru yang ke packing ini boy untuk yang lain mesin sementara packing tinggal ngisi alamat nanti langsung aja kita kirim sekalian yang penting yang paling pokok velgnya sudah kebungkus tinggal ngisi alamatnya boy untuk yang cenderamata cenderamata lain itu suppress buat mereka yang sampai ya pokoknya intinya itu jajan-jajan yang modifikasi yang bisa jadi kenang-kenangan buat kalian yang sudah pernah ikutan gitu boy oke yuk kita langsung aja bawa vio nanya untuk ngirim paket utamanya ini gitu boy ya berangkat oke boy mendung toh kita langsung berangkat boy bergegas boy untuk ngirim paket tanya ini yang lainnya udah tak bawah di tas ini yang paling susah ini di depan untuk velgnya ya soalnya gede banget gitu boy di kucing melengkang oke yuk kita berangkat aja kirim paketannya ini boy jadi kalian yang tanyain MXQ Punix yuk langsung saja kita bawa pulang eh susah buat belok eh hampir lempang wajh agak susah-susah gampang belok bahwa kalau paketan seperti ini gitu boy nah ini apalagi belok kanan nah yuk dulu motor ini wajah waktu masih standar itu sering banget tak buat konten yang ngambil-ngambil paket ngambil-ngambil barang kiriman eh bukan buat konten boy tapi buat ambil-ambil barang pinjam soalnya nggak punya motor metik aku motor metiknya udah ke emak gitu boy jadi kali ini kita langsung aja antar paketannya kemudian nanti lanjut untuk ke doinya ya kita ke tempat tinggalnya atau nggak ke tokonya gitu boy oke kita lanjut gas berangkat nanti lanjut monternya nah disana aja gitu boy ya untuk vario nya boy jujur ya Kenapa kalau di 40 ke bawah itu ngedek ya motornya ya apa gara-gara kotor ya CVT nya kotor lagi yang pengalaman sempil di kolom komentar boy bukan dredek dredek gitu enggak tapi dredek kayak apa namanya itu loh yang kalau misalnya bahan bakarnya enggak stabil kayak injektornya itu nyemprotnya kurang bagus tapi kalau udah digas tinggi enggak tapi kalau RPM yang 40 ke bawah itu dredek gitu boy oke lah singkat cerita nanti takutnya terus terpanjang kita skip langsung aja nanti saat pakein sudah terkirim kita langsung buat konten bareng doinya kita lihat dia di tempat kerja atau dimana kita ngontennya nanti gitu boy few moments later Oke paketan sudah kita kirim kemudian untuk di doi tadi kita cari tempat tinggalnya nggak ada di tempat kerjanya juga ini nggak ada boy jadi gimana ini Boy ya nanti kalau udah ada kabar dari doinya sudah aktif ada balasan infonya gimana kita lanjut konten Boy untuk kali ini ya kita lanjut balik kanan aja Boy karena nggak ada kabar sama sekali nih Boy ya oke kita gas aja Boy balik kanan lagi oke lah istilahnya hari ini kita sudah plong untuk paketan-paketan sudah dikirimkan semuanya karena untuk kirim paketan itu memang menyesuaikan waktuku Boy aku sibuk banget kejar tayang jadi untuk kirim paketan ya seperti itu di handle sendiri semuanya gitu Boy oke nanti kalau sudah ada kelanjutan kabar bareng doinya langsung next few moments later untuk lanjut kontennya Boy berlama-lama kemudian kita sudah di titik lokasi untuk pembuatan kontennya dan nunggu si doi tadi sudah tak Sherlock suruh datang kesini Boy ya ya semoga aja enggak lama Boy soalnya takutnya nanti cuacanya hujan Boy disini kalau habis jam 12 itu guampang hujan ya Oke kita tunggu aja nanti tak sepil dibuatkan kontennya kalau dia sudah datang besarnya kedengaran kalau motornya datang karena kenal pot racing MX punik itu aku hafal banget untuk suaranya gitu ya Oke kita tunggu dulu Boy lima menit kemudian ada suara kenal pot racing yang menuju kemari semoga ini dia motornya Boy ya kita sepil lihat kalau memang orang lain ya zonk Boy tapi kita lihat kalau dia ya auto tak rekam ini Boy ya kangen toh kalian semuanya lama nggak liat MX Unpunix Boy wah kita lihat MX Unpunix kayak gimana saat di tangan si doi sudah ada kurang lebih satu bulan Oh iya Boy sana Boy Boy mxpunixnya muncul di bawah doi Boy wah kayak gitu ya koma 6 ungu-ungu lagi gitu Boy tuh MX Unpunixnya Boy nah itu kalian bisa lihat sepil parkir gimana ya sana sana aja sana Joe ih lama nggak liat MX Unpunix yang kalian Boy nah sudah kayak gitu tampilannya beda gitu Boy nah uh paling susah dari netralnya wes parkir kalau kurang sih sih nanti binggir kini tapi gampang kok diatur sih wes ini lama nggak jumpa MX Unpunixnya kita sepil motornya tapi nanti aja Boy lanjut kontennya Boy lumiknya toh pakai dulu miknya udah 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 Weston Oke jadi gimana perasaannya bawa Jupiter MX King eh Jupiter pokoknya bawa MX Unpunix nah biasa aja biasa aja terus Apakah ada kendala yang lain itu di MXing ini selama bawah kendalanya di bagasi bagasinya boh cuwili ya Allah tuh masa kayak gini kecil-gede yo bagasinya superman biasanya bagasinya besok bagasinya gede kayak vario oh kayak vario sana ya okelah jadi bagasinya sih udah banget dan gitu ya ini ya gue kalau kesehatan mesin jadi kalau kamu bawa barang susah berarti susah ya di muka nggak ada tempatnya ya di sini ya di sini ya di sepil Boy ini ya kotor maklum ya nggak kopen Boy malas ngubah malas ngubahnya apa tuh motorku yuk motor ini tak ganti velg trally Boy nggak ada rem belakang gimana kalau nggak ada rem belakang enak nggak biasa biasa Oh cewek biasa cuma pakai rem tangan ya jadi untuk depan Boy di sini juga tak ganti trally Boy karena sayangnya CB-nya takutnya full kotor gitu kalau sama dia nggak diopini Boy jadi yang nyipet cuma belakang doang atau sama sama depan muka depan lagi bayu berita mengenai sepatu nolak kerja meraih jadi okelah untuk kami simpunik seperti ini dia enggak ada yang beda untuk keluh kesahnya ya seperti itu kalian sudah denger sendiri bagasinya kecil nggak bisa buat bawa barang gampang nyiprat ya oke tapi enak sekarang nah lihat vario Fiona nya nah yuk monggo kita skip ke sebelah Boy kita lihat Boy vario Fiona nya nah harionnya ya ganteng ganteng cantik 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 Oke untuk vario Fiona nya langsung aja di spill kemarin dengan terakhir pasang velg nah jadi untuk velg nya ini kalau menurut si doi gimana ini tuh api api cocok 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 dengan ini dengan stripnya yuk vario pelannya Boy cuma Boy ya Boy ini si doi juga ini ya kita kasih tahu kalau vario pelan seperti ini untuk nyuci nya susah loh gampang ke cantol gombal ini yang bisa lihat deh cuil nanti kita beli lagi aja ya oke aja nanti kita beli lagi aja untuk emblemnya dari yang warna-warna biasa soalnya warna ini sudah habis gitu jadi untuk jok juga jok baru jok baru apalagi yang baru coba di spill sebutkan apa-apa yang baru kita lihat nomor nah untuk plat nomor gimana itu baru-baru penempernya baru terburu dari apa ini penempernya ayo ayo dilihat ayo Atom Atom anjing kok Atom iya sih Atom sih cuma bahasa gaulnya Mika ini loh oh ya Mika terlupa dari Mika ada namanya nama motornya nggak apa-apa ini nama motornya gini secara jadi senengku oh senengmu bukan nama Fiona okelah nanti kelendek aja kelendek ya nggak usah oke biar kayak gitu Fiona nya kemudian apalagi yang baru Master rem apa yang ya handle handle nya baru yang apa ini rembo tegaknya harga tebak berapa harganya Rp20.000 tapi bohong hahaha tebak lagi apa yang baru kenal pot baru kenal potnya apa ini CMS CMS harga tebak 750 woi kelarangan oh orang itu sakit ya baru sok-soknya memang soknya sudah tahu ya apalagi yang baru coba disepilkan di motor ini apa aja yang baru ini sepenuhnya yang asli cuma udah dipotong nah apa itu apa ini batuk batuk hahahaha pisar ini ya diganti yuk ditambahin yuk Oh iya iya pakai pisar iya sebenarnya nggak ada bagus nggak pakai pisar kalau varianya atau nggak cocok bagus topat-topat harga pisarnya berapa trombol limus toh berapa 35 35 salah 9000 apa lagi yang baru tempat pinjang tempat pinjang stepnya oke tempat pinjang yang krum elek boy maklum ini cuma yang kopi boya kalau yang heng yang atau Thailand bukan ini bisa nanti ada tutorialnya supaya bisa buka yang original bauan vario itu sekarang ya begini aja dulu oke lah minus lagi body to step boy ya apalagi yang baru kita lihat sarung sarung gas oke sarung gas harga 15 toh oke 15.000 bener gak 20 mau ngak aja mau ngak aja nggak papa lah apalagi nggak lihat ya ada yang baru gilap-gilap itu yuk ini baru dan masih ini warna apa dan kan nggak ada ini ya ya jadi buka nih ini kan nanti gore supaya nggak kena kuku ini 5000 ya 5000 oke sebenarnya sih itu harganya 7000 Boy sama ya nggak masalah ya tipis-tipis lah dia tahu harga Boy jangan cakramnya pakai ktc harganya berapa coba tebak ktc iya pakai piringan cakram ktc tahu piringan cakram yang mana bro dengan cakram ini ktc 500 oke dia tahu harga Boy 650 lah waktu dulu sekarang secondnya ya kena 500 mungkin Boy ini second kan cabutan berarti Oh pindah tahu sirang balik dulu ya supaya kena cahaya mataharinya dulu dibalik dulu supaya cahaya mataharinya menonjol gitu untuk yang kenal pot tadi kalian mau di sepil lagi di sini nah dan untuk kenal potnya lanjut apa yang baru kalau dari sebelah kanan sini kan lebih terang kelihatan enak kenal potnya kenal potnya standar racing harganya tadi sudah bener dia tebak Boy kemudian apalagi yang baru coba di motormu lagi mana bel ya asli lah belnya asli nih asli original vario kwisto cuma itu gitu kotak-kotak ini kotak-kotak Oh koper radiator Boy ini koperannya terbesar apa ini platinum ya platinum aja oke Mika yang ini terus mana lagi ini tutupnya cover Oke dia juga tahu gitu Boy terus yang baru sudah tahu semuanya kayaknya masih ada satu yang dia kelupa Boy dia enggak tahu yang baru Boy apa mata kucing Hai cari mata kucing kurang warna hijau yang mana oke dia tahu mata kucing orang di spil lagi konten pertama ya belum ya itu kan belum ada Oh dengan ini tapi Boy Boy ini baru ya 10.000 satu set oke kok dia tahu ya 10.000 satu set ya Oh jadi yang baru cuma itu doang ya di moternya ya Oh hampir semua hampir semua semuanya baru tapi enggak ada yang mahal-mahal lah semuanya terjangkau dana pelajar semuanya Boy apa 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 apalagi yang baru apa ini lenda sih jengan nengguna lampu mana Oh ya lampu depannya gitu Boy untuk reflektornya Omai yang komentar di komentar baru ya mana ini ini kan standar motor Oh ya replik nteru baru no oke nah itu namanya dia Boy oke untuk motornya ya sekilas okelah okelah jadi karena pelajar itu lumayanlah terjangkau untuk mereka yang sering kerja Oh emblem emblemnya itali racingnya ya ini saya kemarin disini ada emblem yang hijau standar atau apa itu unlimited kecantol kain Boy Ujol iyalah sekarang ganti yang ini aja oke wes beres lah mau diuji suara kenal pot mau dibuat jalan boleh boleh gas gas okelah coba dinyalakan dulu wih suaranya lain lain kan standar racing oke yang standar racing coba kalau digas buat tes jalan dulu Boy kita lihat Boy pas jalan nanti dia muter sini aja oke untuk kedudukannya gimana ini pas malah dur ya makin tinggi Boy hahaha jadi karena ban depannya sudah tinggi dia otomatis ikut lebih tinggi gitu Boy biar dibuat tes jalan dulu Boy ya oke bisa Tenggak ini dibuat jalan Boy wow tampilannya kalau dibuat cewek kayak gitu ya cukup lumayan keren Boy tes jalannya dia kemana ya ya semoga cuma muter naik Oh ya Pintar cuma buat naik doang Boy potes lampunya kelihatan banget coba tes digas rasa tarikannya kayak gimana nanti penak hanya malah digas-gas ya ボidya wow enak Paul enak Paul oke boy enak Paul katanya boy oke biarkan dimutar di sana oke nah coba standar tengah kita mau lihat boy dia bisa standar tengah enggak dengan posisi yang sekarang sudah kita update seperti ini jangan-jangan gak kuat boy oh bisa jalan rasanya ringan ringan, tarikannya, nampotnya haus nampotnya halus kemudian untuk anunya pengereman harus dicoba belum pakai di depan yang besar makin pakem atau gimana? makin pakem makin pakem, oke lah boy jadi untuk varioviananya nilainya 1-100 berapa? oke lah, karena gratis boy kalau enggak gratis mungkin dikasih nilai minus di tempat injang tadi oh iya tempat injangnya minus 99,8 oh 99,8 100% ada minus di tempat injangnya jadi ini varionya sudah siap buat kerja jadi kalau taruh barang tinggal taruh di bagasio bagasio bagasinya lo kena ayo so, buka bagasinya gimana besarnya sih? mau lihat gitu boy bagasinya bisa buat naruh kepala boy tuh helm dapat bonus helm boy nah dapat bonus helm helm apaan itu? helm aku ini yang helm helm belem bukti kalau dipake cewek cowok nah bukan kita yang berdasar gitu helm yang itu dang yang mgs berarti enak, aku enak tuh highway enak 11 gini gimana bukanya? nah bisa tau namanya tô ngebansiru masaku oke bagasinya besar bisa buat ngisi helm lecet lecet nih di oh bagasi ini pasti mau peksa ya gimana lagi ya enggak papalah oke masukin bisa masuk helm boy bagasinya vario gede bisa masuk helm kemana-mana bawa helm seperti itu iya sip mantep oke lah berarti varionya sudah fix waktunya kita tukarkan serah terima kunci dulu boy oke boy demikian untuk konten kita kali ini bersama si doi serah terima motornya ya sudah beres banget dia sudah tahu apa yang terbaru di motornya MSU Puni juga kembali ke kita dan sekarang waktunya kita tukaran kunci dulu boy ini kuncimu dan ini kuncimu oke terima kasih untuk kontennya motornya sudah diizinkan kita buat konten untuk dimodifikasi boy senang berbisnis dengan Anda oke iya gitu jual beli terusan ini boy oke jadi kayaknya sampai dulu untuk konten kita kali ini boy ya ya yang beres toh oke sudah beres dan silahkan closing oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel AndiFrance agar kenemu dipenuhi dengan motor-motor keren boy oke sampai bertemu di video selanjutnya boy see you and goodbye eh senang balik di gomotor ring kok balik eh pas Rolo tak rekam dan kena tak gawe hee i don't know closing sini matikan nanti boy kita lihat sekalian gitu boy selamat menikmati 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 selamat menikmati